Sebanyak 36 sekolah dasar di Kota Madiun, Jawa Timur melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sebelum melalui pembelajaran tatap muka, para siswa wajib mengikuti tes antigen untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Siswa sekolah dasar Negeri 1 Kartoharjo dan SD Negeri 5 Madiun, Lorkota Madiun, ini telah mengantri di halaman sekolah sejak pagi. Mereka mengantri untuk dilakukan tes cepat antigen sebelum memulai pembelajaran secara tatap muka terbatas di sekolah mereka. Sebanyak 36 sekolah dasar di Kota Madiun, Jawa Timur memulai pembelajaran secara tatap muka sejak Senin 27 September lalu. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat berlangsungnya pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan melalui Dinas Kesehatan melakukan tes antigen bagi seluruh siswa. Meski wajib dites antigen dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para siswa nampak begitu senang mengikuti tahapan sebelum dimulainya PTM ini, sebab mereka akan dapat melepas rindu kepada para guru dan teman setelah hampir 2 tahun belajar secara daring. Dek, ini tadi habis diantikan ya? Gimana, rasanya gimana, Dek? Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Ini baru pertama kali masuk atau? Perasaannya gimana? Ketemu teman-teman? Senang. Senang ya? Sudah berapa lama belajar daring? 2 tahun. 2 tahun ya? Senang nggak hari pertama masuk sekolah? Teman-teman. Senangnya gimana? Karena bisa ketemu teman. Kalau di rumah nggak bisa ketemu teman. Selama pelajarannya lebih enakan mana, Dek? Lebih enakan di sebelah. Di sebelah ya? Karena kalau di rumah itu cuma dikasih video. Di rumah kasih video. Selama berjalannya pembelajaran secara tatap muka tingkat SD ini, unit kesehatan sekolah atau UKS juga dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19 di sekolah. Biar nggak klaster, sekolah UKS harus bisa anti-gen. Kalau ada anak senjata yang nggak sehat, langsung di anti-gen sendiri. Tahu itu langsung di bawah. Artinya jangan sampai anak itu pelucuran di sekolah, temannya buahnya, artinya dengan klaster seperti di daerah lain. Pertama Jun, anti-gen dulu. Bukan karena masalah baru di anti-gen. Jadi menyesal setelah kejadian, nggak bisa. Kota Madiun, anti-gen dulu, baru masuk. Sebelumnya uji coba pembelajaran secara tatap muka telah diterapkan bagi sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Madiun. Dari total 9.538 siswa-siswi SMP yang dites anti-gen, terdapat tiga siswa yang positif COVID-19 dan telah diisolasi di fasilitas rumah isolasi terpadu. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.